Halo teman-teman, baik lagi bersama gue, teman-teman di Longplay Wusa. Oke teman-teman, baik lagi di Kapten Rude Klinsman Dream Team. Gak ya, orang yang klops angkor ya. Untuk pemain figuran ya, ngomongnya terlalu banyak. Oke teman-teman, baik lagi ke Kapten Tsubasa Dream Team ya. Di mana? Di video kita kali ini. Kita akan ngapain video yang mungkin beberapa orang akan tunggu-tunggu ya. Sambil menunggu kepastian apakah akun ini akan dikejual atau tidak. Jadi kita akan nge-gaca di video kali ini teman-teman. Kita akan masuk menu transfer saja akhirnya ya, nge-gaca lagi. Sudah lama sekali channel ini tidak nge-gaca. Hadeh. Tapi sayang sekali, apa namanya? Walaupun DB kita 288, kita tidak akan nge-gaca Dream Festival untuk saat ini ya. Untuk saat ini karena gue gak tertarik. Apalagi untuk yang part 1 gue gak tertarik sama-sama sekali karena yaudah. Ini siapa yang mau gue incernya? Ya ini gue bukan tim non-non-Jepang ya. Ini ya lumayan lah pengen tapi biasa aja sih sebenarnya. Malah menurut gue dan ability-nya ya biasa aja sih. Terus pasifnya berubah jadi begitu. Aduh. Startnya juga biasa aja. Aduh, waduh, waduh. Startnya malah jadi rata gitu. Enggak Matsuyama banget gitu. Matsuyama kan startnya biasanya tidak merata gitu. Astaga, ini udah punya. Lebih bagus malah bajunya. Ini belum punya tapi gue tak apa juga. Terus ini, aduh ini malah punya ya. Jadi part 1 tuh kayaknya gak ada alasan gue untuk nge-pull di part 1. Jadi kalau part 2 gue belum tau. Tapi gue sih awalnya pengen. Part 2 tuh gue awalnya pengen. Karena kenapa? Gue ngincer. Emang awalnya gue ngincer Matsuyama kan. Karena kayaknya wah main DF. Main Reinvest. Jepang dikena HA. Wah, kali bagus nih. Aduh. Lagi gue belum punya Matsuyama ijo tuh gue gak punya. Pas gue liat HA-nya. Aduh, biasa aja dong. Terus liat startnya. Aduh. Enggak, kalau HA sama pasif gak apa-apa deh. Lumayan lah. Pas gue ngeliat startnya. Aduh, biasa aja. Agak mengurunkan niat gitu. Padahal gue incer. Makanya gue pengen nge-pull di part 2. Karena ada dia sama ada Zino. Zino. Zino ya, Zino. Zino Hernandez. Kan lumayan Zino Hernandez ya. Apalagi kalau kita punya tim solid. Itu keeper kepake banget ya. Aduh, ya. Kepake banget. Karena kayaknya Meta sekarang udah mulai bergerak ke tim Euro. Apalagi Euro ijo. Jadi Zino itu lumayan. Tapi ya itu. Tadinya gue mau nge-pull di part 2. Tapi masih mikir-mikir dulu. Jadi kita lihat saja. Tapi, jadi terus ngapain kita? Hah? 288 DB. Terus gak nge-pull di Dreamfest. Ngapain kita? Tunggu dulu. Kita akan nge-gacah di sesuatu yang lain. Ya. Sesuatu yang sudah lama. Tidak digacah-gacahin oleh channel ini. Apa? Ayo. Apa? Kita lihat. Bukan ini. Dan ini dia teman-teman ya. SSR Transfer Ticket. Ya. Ante 19 SSR Transfer Ticket. Gak digacah-gacah. Gila. Udah lama banget ya. Udah lama banget gak nge-gacah SSR Transfer Ticket. Sengaja pengen gue kumpul. Sampai 10 dulu baru gue gacah. Tapi. Udah gak kumpul. Tapi gue malah lupa gacah. Gitu sama males. Astagfirullahaladzim. Udah 19. Tapi. Video kali ini kita akan ngebuka 10 aja. Sekali aja. Sekali multi aja. Karena sekali multi aja yang kemarin. Terakhir kali Astagfirullahaladzim. Udah. Udah gak usah inget lagi gitu. Ya. Sisanya 9 lagi antara. Buat ke depannya. Jadi. Saya akan mengasih tau. Apa yang bisa kita dapetkan di 10 SSR Transfer Ticket. Masa kini di CTDT. Game yang sudah mau mati. Did game. Jadi kita akan nge-gacah di SSR Transfer Ticket ya. Sudah males. Flashback. Karena. Aduh. Ketemperan jin. Tapi. Yaudah lah ya. Kita akan nge-gacah langsung aja. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo please. Ini 10. Banyak main SSR yang gue belum punya gitu ya. Awas aja klub. Jangan yang main-main sama gue. Ada 2 burung doang nih. Aduh. Banyak sih sebenernya inceran gue di SSR Transfer Ticket. Karena gue udah lama gak nge-gacah. Dan udah lama gak bukain SSR Ticket. Ya. Banyak aja dia yang belum gue punya. Ada yang pengen gue incer. Tapi gue gak mau sebut. Karena kalau disebut biasanya gak dikasih. Kurang ajar gitu ya. Jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Misaki asyik lagi. Eh bukan misaki. Misaki. Misaki AKMJ gitu. Aduh. Kita lihat. Udah pasti semua SSR-nya. Aduh ya. Kita lihat teman-teman. Apakah sejarah akan terulang. Atau akan membuka lembaran baru. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan. Belum punya kakak. Ya. Lumayan. Pagi buat buff tim Jepang. Tapi gak bisa pake Tsubasa itu dong. Tsubasa. Tsubasa merah dong ya. Lumayan tapi lah ya. Lumayan. Ini lumayan. Alhamdulillah. Awal yang baik. Untuk sisa 9 pemain. 9 pemain sisa ya. Tsubasa FBS. Tsubasa Football Prodigy ya. Gimana nih. Buff ya. Lumayan banget. 13%. Jepang. 7% South America. Full body stand. Akhirnya. Gue punya main full body lagi. Setelah terakhir kali Santana. Mantap. Dengan Skywing Twinshot. Sardin Teacher Duo. Ama Roberto. Skywing Twinshot itu. Ama Santana. Dan Wing Interception. Wing Interception juga. Lumayan. Lumayan. Jadi. Itulah pemain pertama kita. Yah. Indah lah. Komentar pertama kita. Alhamdulillah. Kita langsung buka pemain kedua. Lumayan juga kakak. Belum punya. Ya walaupun gak kepake juga. Tapi. Lumayan. Jito bagus. Enggaknya lah ya. Ya gak bagus banget sih sebenernya. Tapi yaudahlah ya. Lumayan. Lumayan. Lumayan buat ngelarin apa sih. Yang X berapa ya. Yang harus pake pemain middle school gitu. Aduh. Lumayan lah ya. Kita liat. Buffnya middle school player. Alsa 17%. Japans player. Alsa 7%. Terus. Tim linknya middle school. Ama. Passing nih. See what I'm really mad of. Special skill. Wow. Ini bagus banget ya. Gue udah bener banget. Passing yang. No loss momentum gitu. Kayak. Apa. Eagle pass sama live in pass. Itu gue demen banget ya. Jadi kita bisa. Long pass lah istilahnya ya. Aduh. Aduh. High power block. Dan ascent my rival. Flying. Yes. Pemain kedua kita. Ida Dupe lagi dan cukup berguna ya. Ya lumayan lah ya. Pokoknya maksudnya bagus. Ini lagi kan pemain baru. Baru buat keluar. Aduh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk kedua kalinya. Kita buka aja. Buka aja langsung di. Pemain ketiga. Ya. Dupe. Ya. Sudah. Dupe sudah mulai terlihat ya. Kita lihat. Santana FBS. Tapi ya sudah lah. Gak apa-apa. Dan kita mendapatkan. Federica. Wow. Wow. Walaupun dia gak bagus. Yang bikin bagus adalah. Ini dia. Temen-temen. Buffnya. Super solid. Main Eropa. Warna biru. Waduh. Buffnya. Kocak. Eh kocak. Mantep. Apapun pemainnya. Kalau buffnya super solid. Yaudah. Itu bagus. Bukan masalah pemain yang bagus. Buffnya yang bagus. Alhamdulillah ya. Team skillnya. Frederic. Walaupun gue gak build team itu. Lumayan. Kan akun ini ingin jual. Siapa tau ya. Yang ngebeli. Pengen. Apa. Jadi makin tertarik gitu ya. Video kali ini tuh. Sebenernya menentukan harga nilai. Harga jual nilai akun gue. Menurun apa naik gitu. Jadi ada. Technical intercept. Technical dribble. Dan technical pass ya. Dengan pasifnya technical. Eh. Auto intercept. 80%. Wow. Wow. Jadi itu dia temen-temennya. Pemain keempat kita. Dimana tiga pemain baru. Dan satu pemain dupe. Jadi kita lihat. Akan buka. Pemain kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Oke. 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 Sudah mulai dupe. Oke. Oke. Dupe os. Ya. Gak boleh. Gak bisa dibiarin. Gak bisa dibiarin seneng dikit. Emang bangsat klub. Bukannya gak bersyukur nih ya. Maaf nih. Mohon maaf nih. Bukannya gak bersyukur. Cuman emang klub ini bangsat. Baru gue bilang ya. Empat main. Tiga pemain baru. Eh. Tiga pemain baru. Ada satu dupe. Sisanya dupe semua. Tapi ada satu dupe yang gue bersyukur. Itu adalah ini. Karena lumayan buat. Jadi bahan colokan. Apa namanya. Bahan colokan. Akai 97 gue. Jadi aggressive interception lumayan nih. Lumayan. Alhamdulillah ya. Bisa dicolok akhirnya ya. Aduh. Tapi kenapa dupe. Aduh. Dupe juga begituan lagi. Astagfirullahaladzim. Eh. Yaudah lah ya. Bersyukur lah ya. Masih ada 9 tiket lagi. Tapi kita gak bakal ngeroll kali ini. Eh. Jadi. Beginilah temen-temen. Hasil dari video kita kali itu. Eh. Buru amat. Baru seneng. Di awal-awal seneng ya. Di akhirnya ya. Oh my wow mo sindiru. Eh. Tapi yaudah lah. Gak ngeras-nggeras banget. Gak kayak. Gak kayak video yang dulu ya. Ketempelan jin. Eh. Yaudah lah. Jadi. Sampai disini dulu video kita kali ini temen-temen ya. Kalau temen-temen suka video kali ini. Jangan lupa like. Comment, share. And subscribe. Seperti biasa. Jadi kalau temen-temen. Berharap. Channel ini masih ada. Atau berharap. Akun ini masih ada. Semoga akun ini sudah dikejual sih. Gue pengen ya. Jadi. Sampai jumpa di video-video long play selanjutnya. Bye bye ma soldier. Busa.